Intro Ini adalah kepedulian dari peternak-peternak Jogja yang selama 10 bulan harganya ayam itu dibawah harganya itu dibawah harga biaya produksi. Ini dalam rangka wujud keprihatinan kita sebagai peternak yang sudah sekian lama merugi ya dari mulai Januari sampai hari ini itu 6 bulan berturut-turut tidak pernah harga di atas HPP. sehingga kegiatan ini sebenarnya hanya bagi-bagi pada masyarakat supaya masyarakat mendapatkan ayam murah, bahkan gratis dan juga untuk mengatasi harga yang di pasar yang terlalu tinggi dimana peternak sendiri itu dijualnya murah sekali. Harga Anjolok oleh kapan? Wah, dari lebaran Anjoloknya. Nah ini lebaran pergerakan berapa? Dari lebaran itu dari harga 15, 16 terus turun tiap hari sampai hari ini itu luar kota 5.000, 4.000 balasan. Luar kota? Luar kota. Per kilo? Per kilo. 4.000. Sebetulnya biaya produksi ayam itu 18.700 per kilo tapi kenyataannya yang bisa laku itu hanya 7.000 bahkan 8.000 cuma yang lebih aneh lagi harga 7.800 itu di kandang tapi di pasar bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian masih membeli ayam kan masih di atas 25.000 nah makanya bahkan bisa di atas 3 ya harusnya harusnya ayam itu kalau dijual harga 15 itu bakul sebenarnya masih untung. Di pasar karena sudah bentuk daging itu sudah di harga 28.000 sampai 30.000 rata-rata segitu karena dia memang ini kesempatan berdagang ya untuk cari untung ya sebenarnya harusnya ada pengendalian ada kontrol dari pemerintah untuk mengatur ini. Kalau yang hidup ya tetapi kan labetnya kan juga harus dipergikan karena kalau tidak ada pemikiran di pengadaan sebagai produsen yang diselamatkan nanti lama-lama juga gak ada yang jualan ayam tapi kalau dari produsen diselamatkan dulu harga ini gampang diatur. Biasanya sebagai petera pengalaman itu setiap rugi hanya 2 bulan 3 bulan sudah bagus tapi ini rugi berkepanjangan hanya Desember aja itu kira-kira hanya untung sekitar 2 minggu kemudian harga Januari turun lagi harapannya lebaran itu harga bagus petera itu punya 4 sasaran pertama rejep rejep itu orang banyak mantu kalau orang banyak mantu itu biasanya harga bagus liburan anak sekolah awal puasa sama lebaran ini kemarin 4-4 nya itu tidak kita dapatkan jadi kita sekarang tinggal menunggu perbaikan dari pemerintah terutama perbaikan di hulu kalau kita di bawah sudah gak bisa apa-apa di hulu adalah pengaturan jumlah bibit yang dipelihara peternak itu seluruh Indonesia kalau bisa bisa dihitung ini terjadi oper suplai dimana bibit yang sebenarnya itu yang menjadi permasalahan awal bibit itu melebih dari kebutuhan pasar dimana kebutuhan pasar bentuknya adalah daging sehingga bibit yang terlalu berlebih ini semua di pelihara di semua wilayah sehingga setelah menjadi daging itu kelebihan dari kebutuhan masyarakat ya sebenarnya kita meminta memang dari pemerintah ini supaya penanganan ini segera cepat karena apa kalau tidak ini kan kalau misalnya kita melakukan action pemangkasan pun realisasikan masih 30 hari ke depan masih lama jadi bukan kok sekarang dipangkas besok pagi naik enggak pasti nunggu 30 hari artinya apa kesempatan untuk mendapatkan kondisi normal itu masih kita apa kita belum 100% karena masih menunggu gitu loh tapi paling tidak ada kalimat pemangkasan tadi kita punya harapan lebih baik dibandingkan kalau tidak dipangkas kalau ini tidak ada pemangkasan perkiraan saya satu tahun ini rugi semua peternak satu tahun rugi ini masih 6 bulan seharusnya pemerintah segera melakukan tindakan tegas baik itu kepada pemain-pemain yang nakal yang cikin semaunya sendiri atau mereka yang memang berniat mengganggu perunggasan kita di luar Terima kasih telah menonton!